Setelah Mohaimin Iskandar resmi diterima PKS, PKB langsung bermanuver menentukan Kapten Tim Pemenangan Anis Imin dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tim Pemenangan Anis Mohaimin sejawa timur, Sekjen PKB Jazilul Fawait, menyatakan Tim Nasional Pemenangan Anis Imin sudah mengantongi 21 nama untuk diselidiki. Maksud kami diseleksi sebagai Kapten Tim Pemenangan, di mana selain itu PKB juga langsung memberikan arahan agar PKB di wilayah Cabang mulai berkoordinasi dengan partai koalisi di daerah untuk mengatur strategi pemenangan. Untuk sampai hari ini saya belum berani menyebutkan nama-nama, tapi minimum sudah ada 21 nama terdiri dari tokoh masyarakat, teknokrat, kelompok profesional, tokoh perempuan, tokoh muda yang akan bergabung di dalam Tim Nas Pemenangan Amin. Nominasinya ada 21 nama, nanti bisa lebih dari itu, yang jelas dari 21 nama kita seleksi siapa yang akan menjadi Kapten dan struktur lainnya di dalam Tim Nas.